Ya setelah kita awali informasi yang pertama petugas gabungan terus memperketat pengawasan protokol kesehatan di pelabuhan bagan syapi-api Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Setiap penumpang yang keluar masuk kapal harus melewati standar penerapan protokol kesehatan. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Poler, Basarnas, Sah Bandar, dan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di pelabuhan bagan syapi-api Kecamatan Bangko. Petugas harus memastikan setiap penumpang yang keluar masuk kapal harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cek suhu tubuh, hingga melewati bilik steril. Petugas juga mengimbau pengusaha angkutan air untuk mentaati aturan pemerintah terkait jumlah penumpang 50% dari kapasitas kapal. Kepala Satpol Air, Poler, Restoran Hilir mengungkapkan sebanyak 20 petugas gabungan disiagakan di pelabuhan. Penerapan protokol kesehatan diberlakukan secara ketat. Setiap penumpang yang tidak mematuhi protokol kesehatan disuruh meninggalkan pelabuhan. Kita bergabung bersama-sama di pelabuhan untuk pengawasan hidup ini. Dan boleh... Sementara itu seorang petugas sah bandar Widi mengatakan, keberangkatan kapal penumpang hanya dilakukan satu kali dalam sehari. Penerapan protokol kesehatan menjadi kewajiban setiap penumpang yang keluar masuk kapal. Personil Basarna serta satu unit kapal SAR juga disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya laka laut. Yadi, TVRI melaporkan.